Sarah punya anak namanya Islam, dari Islam ini lahir para Nabi dan Rasul, dari golongan Bani Israel sampai Nabi Isa alaihi salam, itu keturunan Nabi Isa. Dari istrinya, hajar lahir Ismail, dari Ismail lahir para Nabi dan Rasul sampai Nabi Isa alaihi salam, maka pantas Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Abiyah, bapaknya para Nabi. Jadi bapaknya para Nabi, dari Nabi Ibrahim, keturunannya banyak dari Nabi dan Rasul. Pertanyaannya, kok bisa? Nah, ini kita belajar. Di dalam kitab Nasuhi Mut'a'iban, karena saya menawari atalara al-jawi. Bapaknya Nabi Ibrahim, kila li Ibrahim alaihi salam, li'ayi syaitin a'odha kautau khalilat, kalam bisalah sahti asyiaan. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, wahai Nabi Allah Ibrahim, li'ayi syaitin a'odha kautau khalilat. Karena apa? Engkau dijadikan oleh Allah sebagai khalilat, sebagai terkasih, orang yang tersayang, orang yang mulia, orang yang tertulang, yang jadi orang-orang besar. Kenapa? Apakah Nabi Ibrahim alaihi salam, bisalah sahti asyiaan karena tiga hal. Jadi Nabi Ibrahim bisa sukses memilih anak-anaknya karena tiga hal. Eh, al-tu amrobo'i al-qaihi abrihi. Kata Nabi Ibrahim, saya memilih perintah Allah ketimbang perintah-perintah yang lain. Saya memutamakan perintah Allah ketimbang perintah-perintah yang lain. Saya mendahulukan perintah Allah ketimbang perintah-perintah yang lain. Saya mendahulukan panggilan Allah ketimbang panggilan-panggilan yang lain. Kalau kita mau beda, mendahulukan panggilan Allah, Bibo, dan Samsung Galaxy. Lagi bedur, kalau HP kita bunyi, nanda dari panggilan, langsung bangun, lari, cari awe, ketemu binatang. Halo? Buruk-buruk. Tapi kalau Allah biar mangkir dengan suara kadang dan kekumandang, biasa-biasa saja. Eh, udah dulu, Pak Nesan puluh saya lapan, udah hidup. Ya, orang yang mengabaikan panggilan Allah, maka jangan hilang. Allah abaikan keberkaraan dalam hidupnya. Nah, kita punya anak yang menekan dari pondok ini, pondok ini, itu masih nantap aja. Ya, ternyata yang mana? Karena kita belum dekat dengan Allah. Kita punya anak yang menekan dari sekolah ini, di sekolah ini masih bonggang aja. Hah? Berarti kita masih jauh dengan omong. Maka contoh Nabi Ibrahim, ketika dia mengutamakan perintah omong, omong utamakan seduh dalam kehidupannya. Anak-anaknya jadi solehah, istrinya solehah, anak-anak jadi soleh, istrinya jadi solehah. Maka di bulan haji ini, bulan terijak ini, kita contoh Nabi Ibrahim, alaihi, utamakan perintah omong, ketimbang perintah-perintahnya. Nah, ini satu. Yang terluar, yang terlalu akhir. Saya tidak merasa galau dan risau dengan apa yang telah ditangguh oleh omong. Jadi Nabi Ibrahim tidak merasa takut, tidak merasa resah, tidak merasa gelisah dengan apa yang sudah ditangguh, dijamin oleh omong. Bu? Bu? Ya. Kita sudah dijamin, belum masuk sungai. Ya. Belum. Ya. Masuk sungai itu kita belum ada jamungan. Tapi untuk perintahnya, kita masih biasa-biasa aja. Kalau bisa apa, nanti. Kalau enggak, yaudah. Kalau lagi senang, berangkat, menunggu, kalau enggak, yaudah, enggak. Biasa-biasa aja. Padahal kita belum ada jamungan. Kalau riski, itu sudah dijamin oleh omong. Tapi sesuatu yang sudah dijamin oleh omong, kita masih merasa takut pas kita kembali. Itu lantau, 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 lantau. Padahal sudah dijamin oleh omong. Minum-minum bang saya ada juju. Ada abuat. Ada muka riswe. Ada lantau. Ada air bruti. Ape bingung-bingungnya. Minum dan dijamin oleh omong. Padahal saya enggak ada di atas mauri. Sudah ada di sini. Ini sudah dijamin oleh omong. Jadi sesuatu yang sudah dijamin. Yang mesti pusing-pusing tugas kita. Eh, biar dan usaha ketentuannya. Allah yang menentukan. Alhamdulillah. 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 Maksudnya ini ibu. Udah, udah ya. Udah ya, udah ya. Ini, Roti. Ini belum saya makan. Ini, apalagi risau. Belum juga bisa saya cobain. Ada bisa belum dikacikin. Ada siru juga belum saya cipin. Minum bang saya sudah. Kalau belum diminum. Makanya sudah buat pencerama. Tak usah pusing-pusing. Pukusin aja. Nah, jadi Nabi Muhammad itu kenapa? Dia susah sendiri. Anak. Dia musik. Sesuatu yang dijamin oleh otak musik. Biasa-biasa aja. Yang penting ikhtiar dan usaha. Tak dibedakan dengan kita. Ya, sesuatu yang dijamin kita kusik. Pas kaya bantuan. Tuhan sampai lupa dengan sebuahnya. Nah, tapi insya Allah. Ini orang-orang yang soleh. Amin. Yang ketiga. Ini yang paling hebat. Nabi Yifrohim itu. Yang ketiga. Nabi Yifrohim. Nabi Yifrohim. Tidak pernah makan sore. Tidak pernah makan pagi. Ilah manapoy. Kecuali bersantai. Jadi kalau mau makan. Cari orang dulu. Cari orang dulu. Cari orang mama. Kalau mau makan. Cari orang dulu. Cari dulu. Mainan. Wah mainan. Satu mil sampai dua mil. Cari-cari orang. Untuk diajak makan. Biar nggak mau makan. Kalau ada temennya. Nggak tahu makan. Kalau nggak ada tahunnya. Kalau kita pindah. Nggak tahu makan. Kalau masih ada. Tahu. Tak segita. Tak habis. Ya. Artinya apa? Pantai berbagi dengan sesama. Riski yang Allah berikan. Yang lu mampu memberikan dengan makhluk-makhluk. Tahu. Yang lain. Maka inilah. Sodakok. Itu bikin keberkahan. Tentu keluarga.